halo 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 guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya benar-benar sama update-an-update animin iklannya jangan di skip wajah-jian mimin oke ini mimin doubling aja ya komik Wanwan episode 460 guys terus disini si tang-tang kan dia bela kalau ibunya bukan enggak berbuat seperti itu gitu guys tuh si Wanwan ceritanya di jelek-jelekin si Baifeng Wanwan Baifeng itu orang yang sama ya guys itu dia di jelek-jelekin aslinya tang-tang enggak terima dong ibunya di jelek-jelekin katanya gitu guys ibuku tidak pernah melakukan semua itu katanya gitu guys tang-tang kamu tidak boleh berbicara seperti itu sama ibumu kata si Linglong nih guys jika aku tidak berbicara seperti ini bagaimana aku bisa berbicara katanya gitu guys tang-tang dulu di rumah kamu dan aku bisa berbicara satu sama lain apapun yang kita inginkan tapi hari ini ibu sudah menyatakan perang dengan Verus Alliance dan kamu membela Verus Alliance kata si si palsu nih ya guys jadi apa aku mengatakan yang sebenarnya kata tang-tang gitu guys oh disini di si palsu udah peng udah mau ngangkat tangan nih guys di mau nampar si tang-tang nih guys dia guys hai 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 Bagaimana aku bisa membiarkanmu bersifat sombong seperti ini ya tersifat suni guys hai 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 Oh adalah setan-tang masih muda dan bersikap cuek adalah hal yang wajar jadi bagaimana kamu bisa memukulnya katanya gitu guys Hai bu karena tanah masih muda dia masih bisa dididik bagaimana aku bisa mendidik ya kalau dia sudah besar nanti katanya gitu guys hai 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 ketika aku keluar dari negara merdeka aku gagal memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu sekarang kembali aku akan mendidik anakku sendiri atau si palsu nih guys untuk apa yang kamu lakukan kamu telah hilang selama bertahun-tahun dan sekarang kamu masih punya keberanian untuk bertarung kamu menyebut ini pendidikan katanya gitu guys hehehe sinema sih masih punya hati nerani juga dia guys Kak aku mendidik anakku itu tidak ada yang terhubungannya denganmu katanya gitu guys Hai ya si palsunya udah mulai Hai arah tantang minta maaf padaku ini gitu guys Hai untungnya urusnya tidak melindunginya tuan muda ini hanya anak kecil yang memang harus dihukum kata yang kata yang para yang hadil nih guys si tantang temperamentnya kayak si azura ya Lord azura dia dasar anak kecil yang patas ditampar minta maaf sekarang katanya gitu kamu bahkan belum menjadi kepala keluarga nih dan kamu memiliki temperament yang buruk katanya gitu guys dah terpaku nih dia 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 jadi memukul lagi yang kedua kali suara ini katanya gitu jika kamu bener-bener diizinkan menjadi keluarga kepala keluargani apakah itu akan menjadi masalah besar hai 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 apa yang terjadi dia belum hati tadinya hati-hati si palsu sangkanya siwangan udah mati tersiksa di dalam penjara bawah tanah nih keluargani guys Hai ibu katanya gitu Hai jangan kesana Hai pemimpin baik keluarganiku tidak mengundang peras alias apa yang kamu lakukan disini katanya gitu guys Hai Aduh cwek aja siwangan jalan lewatin si palsu yang deketin si tantang nih guys Hai terus wangan dekatin si tantang Hai baru saja wanita itu memukulmu sambil memukulmu sambil megang pipinya tantang yang mengkak ditampar sama si palsu di guys Hai manggut Hai Hai marah dong wan-wan anaknya dipukul kamu apa yang akan kamu lakukan Hai udah ketakutan yang palsu guys Hai si palsu udah ketakutan dia Hai terus tiba-tiba jawab wow mantul hai 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 kapten apa yang terjadi dia datang langsung untuk bermain ketatanya gitu guys hai 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 Bagaimana aku bisa tahu harus ini kamu-kamu berani memukulku memukulmu bukan tujuanku padanya gitu ya guys saatnya menyemak menyarankan anda untuk tidak terlalu jauh kata si linglong nih guys kafe yang jangan main-main bagaimana pun juga ini adalah keluarga nih Uman tetap kekelah siapapun yang melukai dan memukul tang-tang anaknya dan gak akan bisa lepas guys udah aura marahnya Wan-Wan udah keluar disini nih dia nih kata Wan-Wan jika langit runtuh pun aku akan tetap membelanya si tang-tang hmmm